Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kalau ulang tahun tuh kan selebritis semua yang dapet. Kamu tuh pagi pagi udah kayak burung bengoteh mulu ya. Ya dimana aku gak kesel sih mas. Aku ini kan bikin pesta. Udah aku tetapkan tempatnya di lapangan badminton RT ku. Terus? Gak taunya pas malam pesta ku Pak RT bikin turnamen bulu tangkis antar RW. Masa jadi pesta ku kayak nangge badminton gitu. Jangan ketawa kamu ikut mikir. Sekarang aku mau bikin ulang pesta. Bingung-bingung itu kan ada mas Dery. Mas Dery aku denger-dengar mau pergi piknik. Kamu ke rumahnya dia. Jadi? Nah kamu pura-pura yang bisa jagain rumah. Tempat itu kan bisa kamu guna. Bener jadi pas orang yang punya rumah pergi kita coba Pak. Eh Pak. Oke. Jangan jamu dong. Mata udah. Jamu-jamu-jamu gak ada jamu-jamuan. Eh sekarang ini jamu formula baru. Okem Plus. Hari ini gak ada jamu-jamuan. Sekarang tugas Juminten panggilin tukang roti ke bawah sini. Wah ngapain tukang roti gembel gitu. Wah saya ini sama Dery besok mau bisnis holiday. Nah tukang roti saya pengen suruh jagain rumah. Tukang roti sama Dery mau pergi holiday. Oh iya. Tuh gak ngerti ya Pak. Sekarang itu perkembangan tukang roti makin rawan. Dia udah sedikit itu kekrim ini. Ini sama maling tuh CS. Nanti kalau titipin sama tukang roti rumahnya ada apa-apa. Juminten gak tanya-tanya. Ya bener Juminten. Dery. Dery. Jum. Ya bener Jum. Masa tukang roti CS sama maling. Elah malahan itu sekarang tukang roti jadi koordinatornya maling-maling. Kemarin aku denger dipanggil sama anak buahnya Bung. Ya gila gila. Bung Eman. Bung Eman gitu. Gile juga. Bukan ketua partai politik aja dipanggil Bung. Tukang roti panggil Bung. Ya pahaya mas Dery baru tau. Udah gini aja ya. Mendingan. Lu aja yang jaga rumah. Gak apa enggak gua mau nitip-nitip rumah nih gua mau piknik kancol. Ya. Tapi ada uang jaganya dong. Ya pasti dong. Tapi sistem royalti ya mbak. Hah. Jaga rumah sistem royalti. Iya. Eh. Lu kata pegang kaset pake royalti-royalti segala. Lu kalo gak ngerti jangan ngomong royalti segala deh. Cuma sekarang saya mau cetak alamatnya aja diganti. Oh gitu ya. Ya pak ya. Mendapat tugas jaga rumah. Eh. Kita cari kemana-mana disini lagi. Ya saya cuma aku lagi mengenang masa lalu ketika aku main band dulu. Eh. Alhamdulillah. Sok band jese enggak. Apa enggak palsi ya. Wala kamu gak tau. Eh Jum. Aku ada ide. Gimana kalo kamu ngadain apa. Pesta orang tamu disini. Sebab aku udah berorder mendadak oleh mbak Ana. Mbak Ana pergi piknik selama satu bulan. Ya udah tau lah tuh orang undangannya udah aku cetak gini kok. Udah sekarang tugasmu ini sebarin undangan. Yang mau piknikkan gunung tuh siapa? Hah? Kita mau ke pantai Carita. Ke pantai? Iya. Ganti-ganti. Bikin malu. Uh. Tauan orangnya aku pernah biknik. Ayo cepat. Pake-pake. Pake Pak Dari. Jumintan telat. Aduh. Orang ditungguin dari tadi. Jumintan sekarang baru nongol. Jumintan latihan dulu untuk menghadapi itu. Gengnya. Tapi emang tuh saya asalnya. Sekarang gini sebelum jemputan dateng. Saya kasih tau sama Jumintan. Jaga rumah ini dengan baik. Pasti. Kebersihannya juga harus terjamin. Janji. Tidak boleh bawa temen-temen buat pesta. Yaduh. Masa-masa pesta tuh udah lewat untuk Jumintan. Ngapain ngundang-ngundang gembel gitu. Nah gitu. Pola hidup sederhana. Betul. Terus apa lagi? Halo? Iya udah nunggu dari tadi nih gak dateng-dateng. Gak jadi. Jumintan. Kamu gak usah jagain rumah ini. Sekarang pulang. Gagak. Gak bisa Jumintan harus jagain rumah ini. Enak aja Jumintan udah latihan semalaman untuk ngejagain rumah. Itu ngeringkut kerampok-kerampok gak bisa. Gak bisa Jumintan. Ini rumah siapa Jum? Pokoknya Jumintan harus jaga. Iya gak ada orang Batang aja di piknik. Ayo pulang deh sana. Enak aja. Tiga dulu sih nih. Emang kamu doang yang kesal sih juga kesal. Udah rapi-rapi begini bawa oper gak jadi lagi. Baik. Udah tuh tuh. Gimana? Sekarang sih mau ke pantai mana juga gue tantangin. Mau ke pantai Carita? Ke pantai Laut Selatan? Atau ke pantai Atlantik? Lautan Segitiga Bermuda? Siap berangkat. Lain tempat piknik? Lain pakaian. Nah. Bagaimana? Pas kan? Pak, sepat ke pantai. Cuma barusan teman gue si Rudy Tepun. Dia bilang? Piknik gagal. Hah? Ibunya sakit? Dengar. Iya. Lailaha illallah. Pakaian boleh ancuran-ancuran begini piknik batal. Ya Allah Deri. Makanya besok-besok kalo piknik. Jangan mungguin diajak orang. Piknik sendiri. Lo ngomong aja. Kalo kita udah punya modal ngandungin orang udah dari tadi berangkat. Lagi-lagi. Ayo. Mas Deri gempel kayaknya mau piknik. Emang rumahnya dia aja apa yang bisa dipake pesta? Disini bisa tak pake pesta sebulan. Elah. Pak. Undangan sudah beres. Sudah saya sebarluaskan kalamatnya masing-masing. Loh kok kamu persiapan pestanya disini sih? Tuh si Deri gempel gak jadi pergi. Aku pindah pestanya disini. Sekarang tugasmu yang baru. Karena mas Deri gak jadi pergi. Kamu ambilin undangan yang sudah kamu sebar. Kamu bawa kepercetaan. Kamu rubah halamannya. Bikin pestanya disini. Cepet sana. Gak bisa tunjuk. Kamu gimana gak bisa. Lalu udah ngebarin luas kan. Iya gak boleh. Kamu itu udah ulang tahun gak kasih. Gak kasih hediah untuk saya apa. Sekarang yang kamu mau berikan kepada aku. Yang satu-satunya adalah pertolonganmu mengambil semua undangan yang sudah kamu sebar. Ayo cepet-cepet-cepet. Terus tetap lagi. Iya. Uuuuh. Wah iya. Tas kok masih dirumahnya mas Deri. Halo. Eh lo Jon. Hehehe. Hah. Pitnik. Waduh kebetulan gue lagi nunggu sponsor. Hari ini. Sekarang. Oh ntar sore. Kemana. Gunung. Oke sip. Ayo. Minhajar. 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 Jadi piknik. Jadi piknik. Gue yang dapat sponsor. Sponsor. Lebih hebat dari Uji ini sponsor. Nah. Coba kalau jadi piknik. Hah. Ini rumah siapa gila kalian. Eh tenang aja. Itu tas masih ada. Pasti Juminten. Jumbal ini. Hahaha. Berhubung piknik jadi. Hmm. Maka. Gue harus menyesuaikan diri lagi dengan lokasi piknik. Iya. Ayo. Ganti maju lagi. Iya. Cepetan. Ayo lari. Gak enak tuh Upai. Beres. Minhajar. Cepet sedikit. Selamat. Dandan aja. Juminten. Kamu selalu tepat pada waktunya. Hehehe. Pas Deri jadi piknik Jum. Hei lah. Tolong titip rumah. Hei. Juminten disini mau ambil tas. Hei lah Ju. Tolong. Eh Mas Deri. Mas Deri pikir itu Juminten apa sih. Disuruh jaga-jaga rumah. Gimana harga dirinya Juminten. Sekali bilang iya suruh jaga. Sekali bilang batang gak jadi piknik. Bilang lagi suruh jaga. Bilang lagi gak jadi. Hei lah. Mas Deri ini yang bener dong. Saya itu cuma mau bisnis sama yang gentleman agreement. Dimana sekali bilang iya. Iya terus. Sekarang bilang iya enggak. Hei. Maaf ya Juminten gak mau jaga rumah Mas Deri. Jum. Hei. Jum. Alah. Emang lu doang yang bisa jaga rumah. Hei. Gimana deh. Oke gak. Oke kan. Oke kan. Pas. Kalau pergi ke pantai harus begini. Hmm. Makanya nanya dulu. Kalau Rudy emang sukanya piknik ke pantai ya. Kalau gak mancing. Hmm. Ini Johnny yang ngajak ke gunung pikniknya. Hah. Berubah lanjut ke gunung. Ini betul-betul permainan. Saya yakin bahwa ini permainan. Saya udah tiga kali ganti pakaian. Ternyata gak jadi. Terakhir ganti lokasi. Tersinggung dari harga diri seorang gimna jam. Sekarang saya putuskan. Daripada berobat pergi ke gunung. Ganti pakaian gunung lebih baik. Saya tidak jadi ikut. Dan diri. Silahkan ikut. Tapi jangan coba-coba kembali lagi ke rumah ini. Pergi. Gue belom aja. Man. Saudara Allah. Nah asyik lo lumpan. Man. Eh Man. Man yang jaga rumah lagi. Hah. Udah piknik gak jadi. Gue udah berjemur-jemur pinggir jalan. Gak dijemput. Kering gue udah. Hah. Rambut gue merah. Jemur matahari. Kurang ngajar banget. Hah. Hah. Ngapain disini. Katanya mau piknik sebulan. Eh kamu sendiri ngapain. Gue pindahan kamu. Bawa-bawa koper segala. Pagi-pagi-pagi. Pusing nih. Ma. Nah. Halo. Lah setan belang lo emang ngerjain orang. Gue nungguin tau gak di pinggir mampang perapatan. Tuh orang buncit. Gimana sih gue balik lagi lo gak ada. Ya jadi dong. Sekarang. Bener ya. Jangan sampai gak ada lo. Yuk gue tunggu. Jom. 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 Ini dia. Ini cuman roti satu. Eh sini. Gue kan titip lu mama lo. Kenapa lu titip lagi maju minta. Pembana udah pulang. Katanya pergi satu bulan. Udah. Pokoknya sekarang gue pergi bener. Lu jagain rumah gue ya. Sekarang mau berangkat. Mau berangkat. Baru pulang udah berangkat lagi. Tapi satu bulan ya. Ya. Udah. 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 Udah yang aku itu. Malah santai-santai ini aku cari-cari juga. Maaf tuh Jom. Aku kan sudah menjalankan tugasku. Sudah selesai semua. Tak tarik kembali. Hei. Kok sepi sih. Mbahnya mana? Ya Mbahnya piknik jalan. Jadi? Udah jadi. Satu bulan berangkat. Sedar. Pokoknya. Pestamu disini. Wah. Gak lebih bisa. Enggak itu. Ini aku udah bikin ceritaan ini baru. Enggak. Enggak nyeta lagi. Aku udah tulis di rumah Maseri yang baru ini. Sekarang tugasmu nyebalin lagi. Ini jangan lupa nih yang ini nih. Nah nih. Yang buat Huyo Iglesias ya. Sama yang ini. Sendik repot. Orang dikirim. Baru lagi. Kirim lah. Iya. Iya. Maseri. Tanpa Maseri beritahu. Juminten bisa baca dari raut muka Maseri. Pasti Maseri tersinggung atas ucapan Juminten tadi. Juminten minta maaf loh Maseri. Ya lama-lama Juminten tersentuh juga. Gimana kalau Juminten jaga rumah Maseri. Maseri seneng-seneng aja. Merah. Pergi piknik. Gimana? Lu mau jaga apaan Jum? Loh. Piknik gak jadi? Loh gin anjar ngambah. Kak jadi jaga rumah lagi. Iya. Gara-gara gin anjar. Hah? Gimana lagi? Gimana lagi? Gimana lagi? Gimana lagi? Eh. Woh. Pemperjaannya pergi bola balik sekarang gak usah. Wah. Gua putih. Main ketan. enggak jadi enak-enak undangannya udah disebar dong ya sudah mas deri nggak jadi pergi aku mau bikin cetak undangan lagi deh pindahin undangannya petanya disini jadi gimana itu undanganku bingung kan lebih baik ini cetak ulang Hai gimana cetak ulang cetak ulang aku enggak punya duit ya udah untuk cetakan ini sekarang cetak ulang biar aku yang bayar deh berapa sih Rabian bener ya udah aku yang bayar halo ini nak dari saya Sukoco ya saya Sukoco ketua HRT desa Mekarjoyo desa kamu saya memberitahukan bahwa ibumu sakit Hah ya ibumu sakit untuk itu cepat-cepat nak deri pulang ke Solo ya cepat-cepat ya pulang ke Solo apalagi itu cukup dah makasih-makasih iya 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 ibu Dedy sekarang sakit keras sekarang kita siap-siap kita segera pergi ke Solo deh Halo ini siapa Oh Bapak Pak katanya ibu sakit haa lagi Arisan iya iya Pak iya kurang aja siapa yang ngerjain nih ibu gue Arisan dibilang sakit Dedy cepat kita berangkat dong ayo kamu kemana lo nah mau kemana lagi kan ibu kamu sakit keras sekarang dalam keadaan koma jadi sebentar lagi ya ya kalau benci sama gue jangan begitu caranya loh siapa yang benci ibu gue baru denger masih sakit lu udah pakai pakaian orang mau ngelayak gimana kalau meninggal eh lu tahu nggak ibu gue tuh lagi Arisan barusan bocek jadi nggak pake keras enggak ini kerjaan orang lain tuh Astagfirullahaladzim jadi bener pake keras enggak tuh kostum udah disesuaikan diri dengan kondisi Mas Dery Juminten ketemu temen sekampung ya Mas Dery Juminten ikut syok Juminten cemas Aduh Mas Dery cepet deh segera pulang ke Solo itu masa temennya Mas Dery sekampung ibunya Mas Dery sakit keras Aduh biarin rumah biarin Juminten deh yang jaga nggak apa-apa kok Juminten percuma kan kita bersaudara Mas Dery biarin deh jangan pikirin rumah biarin Juminten jaga kering cepet Mas Dery sudah pulang ke Solo eh siapa yang mau pulang ke Solo loh itu kan ibunya Mas Dery sakit eh orang aja iseng ditelepon tuh karena kaji ibu sehat dibilang sakit hah jadi Mas Dery kayak jadi pulang ke Solo nggak jadi nggak jadi nggak jadi erosion Ок Dery Hai saya punya rencana mengadakan acara malam ramah-tamah dengan mengundang orang-orang elit dari negeri ini dan yang akan datang ini tamu-tamu kelas 1 disini kesempatan kita kita akan lobbying dan kalau acara ini berhasil bukan cuma surat kabar kita punya, segala macam kita bisa punya acaranya dimana bos? ya tadi justru itu saya mau pinjam rumah kamu ini kesempatan kita kita bisa lobbying karena yang datang tamu-tamu terhormat makam makanan, minuman, semua kelas 1 di rumah aja bos, mendingan bos itulah, istri saya tidak setuju dia uang buat apa pesta, ramah tamah mahal-mahal buang-buang uang kamu gak sebanyak pikiran saya tahu, kamu pikir biaya biaya semuanya saya yang tangguh itu yang saya maksud bos, kalau dimodalin mahu udah apain juga di rumah terserah bos dah aku mau laporan semua undangan udah aku kirim habis terserah mau udah kirim, udah tebar ke kepalamu aku mau pindah pestanya bikin undangan baru tulis pesta dipindahkan ke gedung putih Washington DC itu suara-suara tamu kita paling datang tapi nanti dulu nanti kalau tamu-tamu sudah datang kamu jangan buka lobby saya yang lobbying kamu seperti gong aja kapan saya bilang kamu bilang betul oke oke mari kita sambut jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan selamat menikmati